Bab 1292 bagaimana menghadapinya? Kak Raja gemetar ketakutan. Dia sadar bahwa Parmin Zimon benar-benar bertekad untuk mengatasinya, dan dia tidak memiliki jalan keluar. Tuan Kenzo, menurutmu bagaimana kita harus menghadapinya? Parmin Zimon takut Kenzo tidak puas, dia bertanya dengan hati-hati. Lupakan saja, biarkan dia pergi. Kenzo memandangnya dingin, lalu berkata, ke depannya, pastikan matamu terbuka, semua orang harus dihormati. Ya, aku jamin tidak akan mengulangi lagi Kak Raja gemetar, dia tidak berani lagi untuk bicara. Kerugian bisnis akan ditanggung olehnya, lebih baik jangan sampai aku melihatnya lagi. Kenzo memandangnya sekilas, lalu pergi bersama Fredo. Tuan Kenzo, aku benar-benar tidak bisa memahamimu. Apakah kau memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk mempengaruhinya? Setelah pergi, Fredo masih bertanya dengan bingung. Tidak ada, sebenarnya Kenzo tersenyum tipis. Aku hanya bisa mengendalikan hidup kecilnya saja, jangan terlalu berpikir. Mengendalikan hidupnya. Ekspresi Fredo terdiam sejenak, lalu dia tertawa pahit. Sepertinya hanya kau yang bisa mengatakannya. Apakah menurutmu Parmin sangat kuat? Kenzo bertanya. Tentu saja, dia sosok yang bisa mengendalikan segalanya, siapa yang tidak mengenal Parmin di kotamu. Fredo mengangguk bersemangat. Dia bahkan menganggap Parmin sebagai idola. Dan sekarang dia masih bekerja untuk Parmin, tingkat pengagumannya terhadap Parmin bisa dibayangkan, tapi ketika dia memikirkan sikap Parmin terhadap Kenzo, dia segera tersenyum pahit. Tapi itu tidak ada gunanya, kau jauh lebih kuat daripada dia. He he, kau harus tahu, tidak ada yang benar-benar kuat di dunia ini, selalu ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kenzo tersenyum tipis. Baiklah, ayo pulang. Baiklah, kita akan minum bersama lain waktu. Fredo tersenyum, lalu berpisah dengan Kenzo. Sebenarnya, hari ini dia berencana untuk pindah ke tempat Katia Zigouli, tapi karena tertunda, dia tidak bisa sepenuhnya pindah. Kenzo kembali ke hotel dengan enggan. Dia tidur sepanjang malam, dan pada pagi hari berikutnya dia langsung menuju kantor. Katia Zigouli sedang mengadakan rapat pagi, kebanyakan dari staffnya adalah perempuan, mereka semua memiliki tubuh dan penampilan yang sangat menarik. Tentu saja, karena ini adalah perusahaan internet dan terlibat dalam bisnis siaran langsung, jadi para wanita di sini benar-benar menarik. Katia Zigouli sebenarnya sangat baik, tapi di tempat kerja, dia selalu terlihat serius. Setelah rapat selesai, semua orang lega. Setelah rapat, Katia Zigouli langsung mencari Kenzo. Masuk ke kantorku sebentar. Kenzo tidak tahu apa yang terjadi, dia pergi ke kantornya dengan kebingungan. Setelah masuk ke kantor, Katia Zigouli dengan nada tegas bertanya, kemarin kamu ke mana? Bukankah kamu memberiku cuti? Aku pergi untuk urusan pribadi. Kenzo tersenyum. Urusan pribadi. Aku memberi kamu setengah hari cuti untuk pindah ke tempatku tinggal, bukan untuk urusan pribadi. Katia Zigouli marah, apakah kamu tidak ingin hidup bersamaku? Hidup bersama. Kenzo terkejut, dia tiba-tiba merasa tidak enak. Bukan hidup bersama, tapi tinggal bersama. Aku dan bibiku tinggal bersama, rumah kami di pinggiran kota agak jauh, jadi aku khawatir tentang keamanan kamu adalah sopir, dan bisa berkelahi, aku ingin kamu menjadi pengawalku juga. Apakah itu masalah? Katia Zigouli menyadari bahwa dia salah bicara, lalu dia mengubah kata-katanya. Itu tidak masalah, tapi kemarin aku benar-benar punya urusan dan tidak punya waktu untuk pindah. Kenzo tersenyum canggung. Apakah kamu punya waktu hari ini? Katia Zigouli tidak sabar. Aku punya waktu Kenzo mengangguk. Setelah pulang kerja, aku akan segera pindah. Tidak usah menunggu pulang kerja, sekarang kamu langsung pindah. Aku memberimu setengah hari cuti, tapi kamu harus ingat, ini untuk pindah rumah, bukan untuk urusan pribadi, mengerti. Katia Zigouli memperingatkan, jika kamu menggunakan waktu ini untuk urusan pribadi, aku akan memotong gajimu. Mengerti, aku pastikan kali ini tidak akan ada urusan pribadi lagi. Kenzo tersenyum terpaksa. Pergi dan buka mobilku, cepat, aku masih punya kontrak yang harus dibicarakan sore ini. Katia Zigouli berkata, baik, terima kasih Kenzo mengangguk berulang kali, lalu pergi. Sebenarnya tidak ada yang harus dipindahkan, dia hanya mengemas barang-barangnya di hotel dan pergi dengan mobilnya. Rumah Katia Zigouli adalah sebuah vila yang cukup besar, satu-satunya kekurangan adalah jaraknya yang jauh dari pusat kota, itulah mengapa dia mempekerjakan Kenzo sebagai pengawal. Kenzo membawa mobilnya masuk, lalu membuka pintu gerbang dengan kunci. Setelah masuk, dia merasa agak pusing. Villa ini memiliki banyak kamar, di mana dia harus tinggal. Dengan terpaksa, dia menelpon Katia Zigouli, di kamar mana aku akan tinggal. Di lantai tiga ada aku dan bibiku, di bawah ada satu kamar pembantu, kamu bebas memilih kamar lainnya. Katia Zigouli sedang dalam rapat, dia berkata, terburu-buru, lalu menutup telepon. Wanita ini selalu sibuk saat bekerja, Kenzo melihat sekeliling, lalu memilih satu kamar di lantai tiga untuk meletakkan barang-barangnya. Semua perlengkapan di dalam kamar sudah lengkap, hanya saja tidak ada selimut. Tapi itu tidak masalah, dia bisa membelinya nanti. Yang penting sekarang adalah berjalan-jalan di halaman villa. Halaman depan cukup besar, dan di belakangnya ada taman kecil. Di sisi taman, ada bahkan kebun sayur kecil. Sayuran di kebun itu hijau dan segar, tumbuh subur. Tapi Kenzo ragu bahwa itu adalah Katia Zigouli yang menanamnya. Mungkin dia pintar dalam bisnis, tapi dia tidak terlalu yakin bahwa dia bisa menanam sayuran. Dia tampaknya bukan tipe orang yang tahu tentang berkebun. Saat dia hendak pergi, dia melihat seorang wanita. Wanita itu menggenggam sepotong batu bata, mendekati Kenzo. Sepertinya dia akan menyerang Kenzo tanpa waspada, mencoba menjatuhkannya dengan satu pukulan. Melihat Kenzo berbalik, wanita itu terkejut. Tapi segera dia berteriak, tolong ada pencuri. Kemudian dia melemparkan batu bata yang dipegangnya ke arah kepala Kenzo, dengan sikap yang mantap dan berbahaya, dia tampaknya tidak akan berhenti sampai Kenzo terjatuh. Tentu saja, dengan kekuatan Kenzo sekarang, jika dia bisa ditumbangkan oleh satu pukulan, itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Dengan menghindar ke samping, Kenzo berhasil menghindari serangan wanita itu. Dia melihat wanita itu dengan heran, melihat bahwa dia berusia 40-an dan masih membawa keranjang sayuran. Apakah kamu bibihani? Kenzo tiba-tiba teringat identitas wanita itu. Ya, itu adalah bibihani, pelayan rumah tangga katia zigouli yang berasal dari luar kota. Siapa kamu? Bibihani melihat Kenzo dengan gemetar. Sebelum dia yakin tentang identitasnya, dia tidak akan meredakan kewaspadaannya. Tentu saja, tempat ini cukup terpencil, dan ini adalah kawasan vila. Jika ada orang yang bermaksud buruk, dia tidak akan bisa mengatasinya. Bab 1293 tempat tinggal katia zigouli. Setelah semua, kantor polisi terdekat berjarak lebih dari 20 km dari sini, bahkan dia tinggal di sini pada siang hari juga agak takut. Aku adalah Kenzo, sopir yang dipekerjakan oleh nyonya katia. Kenzo menjelaskan dengan sabar, Bibi, tolong letakkan batu di tanganmu, itu cukup menakutkan jika kamu terus memegangnya. Kamu ada di sini untuk apa? Bibi Hani masih agak tidak percaya, nyonya katia tidak pernah membiarkan pria masuk ke rumahnya, apakah kamu mencoba menipuku? Aku benar-benar adalah sopirnya. Kenzo berkata dengan bingung, dan aku datang ke sini untuk tinggal. Kamu ingin tinggal di sini? Bibi Hani melihat Kenzo dengan curiga, apakah kamu yakin nyonya katia memintamu datang? Aku yakin, aku dengan tegas memberitahumu bahwa nyonya katia yang memintaku datang. Kenzo berkata dengan tegas, jika kamu tidak percaya, kamu bisa langsung menghubungi nyonya katia sekarang, dia memberiku setengah hari libur, dan dia juga memiliki urusan sore ini, jadi aku harus segera menata barang-barangku dan mengemudikan mobil untuknya. Penipu, segera pergi, jika tidak aku akan segera melaporkanmu. Bibi Hani berkata dengan dingin. Kamu tidak percaya padaku. Kenzo agak terkejut, apa yang salah dengan perkataannya. Nyonya katia tidak akan pernah membiarkan pria masuk ke rumahnya. Apalagi membiarkan Nuh tinggal di sini, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah padamu. Bibi Hani marah. Bibi Hani, apa yang kukatakan semua benar. Kenzo tersenyum pahit, mengapa kamu tidak mengonfirmasi dengan dia sekarang? Mengonfirmasi. Bibi Hani tersenyum dingin, tidak perlu mengonfirmasi sama sekali, aku tahu banyak orang yang mengejar katia, meskipun aku tidak tahu dari mana karnu mendapatkan kontaknya, tetapi kamu tidak perlu berharap, dia tidak mungkin tertarik pada orang-orang sepertimu. Kamu bukan dia, bagaimana kamu tahu dia tidak akan tertarik pada orang-orang sepertiku. Kenzo tidak terima, dia tidak ingin dia berbicara dengan begitu pasti. Haha, dari pengetahuanku tentangnya, dia tidak tertarik pada anak-anak kaya sepertimu, lebih baik kamu menyerah lebih awal Bibi Hani tersenyum dingin. Dia sangat mengenal katia Zigouli, dia tahu jenis orang yang dia sukai, dia sama sekali tidak tertarik pada orang-orang kaya seperti ini. Tetapi Kenzo di depannya, dia memiliki sedikit keahlian, dia benar-benar berhasil menemukan tempat tinggalnya. Bibi Hani, apa yang kukatakan semua benar Kenzo berkata dengan bingung, jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya padanya sekarang, aku adalah Kenzo, penjaga keamanan dan sopir baru yang dia rekrut, semua yang kukatakan adalah benar. Benarkah? Melihat ekspresi serius Kenzo, Bibi Hani mulai meragukan dirinya. Sendiri. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak percaya. Jika kamu tidak percaya, mengapa tidak menelponnya? Apakah itu begitu sulit bagimu untuk menelpon? Kenzo hampir kehilangan kesabaran, wanita tua ini benar-benar merepotkan, dia bahkan tidak bisa memahami pemikiran wanita ini. Hanya perlu menelpon saja, kenapa kamu tidak melakukannya? Baiklah, tunggu sebentar, aku akan menelpon Katia sekarang, jika kamu berani menipuku, aku akan menghukumu. Bibi Hani menghembuskan napas, melihat Kenzo dengan wajah yang memperingatkan. Baiklah, aku akan menunggu di sini, jangan khawatir Kenzo mengangkat tangannya dengan putus asa, mundur beberapa langkah, dan kemudian melihatnya menelpon. Sambil memutar nomor, Bibi Hani menatap Kenzo, matanya penuh kecurigaan, seolah-olah dia sedang melihat seorang pencuri, akhirnya dia mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi Katia Zigouli. Katia, ada seorang pria bernama Kenzo di sini, dia mengaku sebagai penjagamu dan sopirmu, dan kamu bahkan membiarkannya tinggal di sini. Bibi Hani bertanya, Ya, Bibi Hani, tolong berikan dia kamar, susun untuknya, aku masih memiliki pertemuan lain, kita bicara lagi nanti malam Katia Zigouli sedang dalam rapat, dia menjawab dengan acuh, lalu langsung menutup teleponnya. Setelah menutup telepon, ekspresi Bibi Hani sedikit malu, dia berkata dengan canggung, Maaf, Kenzo, aku memperlakukanmu seperti orang yang mengejar-ngejar Katia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kita sudah mengklarifikasi semuanya. Kenzo tersenyum berulang kali. Apakah barang-barangmu sudah diatur? Ayo aku bantu. Bibi Hani, setelah melihat dia adalah orangnya, menjadi ramah lagi. Barang sudah diatur, terima kasih banyak, Bibi Hani. Aku akan melihat-lihat sekitar, mengenal sedikit lingkungan ini. Kenzo tersenyum. Baiklah, aku akan mengantarmu. Bibi Hani berkata, Tidak perlu repot, aku bisa melihat sendiri. Kenzo berkata, Sekarang aku tidak ada kerjaan juga. Hei, bagus kamu datang, kamu tidak tahu tempat ini agak terpencil, dan tingkat hunian di daerah perumahan ini sangat rendah. Bibi Hani tertawa, pada malam hari, tempat ini menjadi begitu sunyi sehingga menakutkan. Sebenarnya baik juga ada seorang pria yang tinggal di sini nantinya, setidaknya kita akan merasa lebih tenang, aku akan meletakkan barang sebentar, tunggulah sebentar ya. Barusan, Bibi Hani masih memandang Kenzo dengan waspada, tetapi dalam sekejap, dia menjadi ramah. Hal ini membuat Kenzo merasa agak aneh. Namun, karena dia begitu ramah, Kenzo tidak tega untuk menolaknya, jadi dia hanya menunggu saja. Beberapa saat kemudian, Bibi Hani keluar, dia dengan ramah mengajak Kenzo, mari, ini adalah tempat tinggal kita, rumah di kebun depan dan belakang. Benar-benar luar biasa katia, dia bisa menghasilkan begitu banyak uang saat masih di sekolah, banyak orang dewasa bahkan tidak sehebat dirinya, Bibi Hani berbicara sambil memperkenalkan sekitar. Villa ini cukup besar, lokasi villa ini terpencil, jadi harganya masih terjangkau, katia Zigo Uli membeli tempat ini untuk menjauh dari kebisingan kota. Bibi Hani, apakah fasilitas di sekitar ini lengkap? Kenzo bertanya, semuanya lengkap di sekitar sini. Bibi Hani berkata, semua yang dibutuhkan ada, tentu saja, ini hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sekarang, jika kamu ingin menikmati, kamu harus pergi ke kotamu. Baiklah Kenzo melihat lingkungan sekitar, memang bagus. Kamu adalah karyawan tetap yang direkrut oleh katia, kan? Bibi Hani bertanya, ya, baru saja direkrut. Kenzo berkata, kamu juga hebat, Tuan katia kita, tidak tahu berapa banyak pria yang mengejarnya, tetapi dia tidak pernah menganggap serius satupun dari mereka Bibi Hani tersenyum. Mengapa? Dia tidak menyukai pria. Kenzo bertanya, anak ini, kamu bicara apa sih? Bibi Hani mengernyitkan dahipada Kenzo, dia memiliki standar yang tinggi, kamu pikirkanlah, seorang wanita yang sangat hebat seperti itu, bagaimana mungkin dia akan sama dengan orang-orang seperti itu? Anak-anak kaya dan sebagainya, bukan tipe yang dia suka. Baiklah Kenzo tersenyum kecil, Bibi Hani, apakah kamu tinggal di sini biasanya? Iya, aku memiliki seorang putri, dia kuliah di Universitas Kota Mo, dia akan datang tinggal di sini saat waktu luangnya, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Bibi Hani tersenyum, aku bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Tuan katia dan bibinya, memasak dan mencuci pakaian. Tolong jaga aku ke depannya. Kenzo berkata,